Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman Avanza E 2012 sekedar info mobil ini kilometernya baru sekitar 25 ribu ya jadi memang jarang dipakai tadi ini yang ganti piring kopling kita lihat sekarang seperti apa sih kondisi kotornya intake mobil yang tahun segitu tapi jarang dipakai nah pertama ini ya intake ini relatif sangat bersih karena memang servisnya rutin ini teman teman ya kelihatan banget mobilnya servisnya rutin otomatis kan saringan udara oke oli itu juga penguapannya sedikit karena sering ganti jadi kualitas terjaga kemudian filter oli juga pastinya diganti kita lihat di intake di silinder head sisi intakenya teman teman kita lihat ya nah itu relatif masih sangat bersih walaupun hitam ya itu hitam hitam normal gak sampai bergerak numpuk-numpuk itu gak seperti ini nah ya kan itu klipnya ada dua disitu jadi teman teman itu kalau misalnya servisnya gak rutin atau gak rajin disitu di dalam sini akan terjadi penumpukan karbon kemudian debu kemudian debunya itu juga masuk ke dalam silinder digesek sama ring piston ring pistonnya cepat rusak nanti silindernya juga cepat rusak itulah kenapa servis itu sangat penting sekali dan ini berlaku untuk semua mobil teman teman ya mobil bensin baik itu Avanza Xenia Grand Max Innova terlebih lagi kalau mobilnya itu sering lewati jalur-jalur yang berdebu misalnya musim kemarau jalur samarinda bontang samarinda bontang sangat tak itu juga banyak yang daerah berdebu ya kalau musim kemarau teman teman ya musim panas gitu ya memang sih disini gak ada musim-musim mau hujan-hujan mau panas-panas begitu sih di Kalimantan ini setahu saya ya setelah saya disini sekitar 20 tahun ya kondisinya seperti itu mau panas ya panas mau hujan ya hujan seperti itu oke kembali ke mesin ini tadi teman teman ya dengan kondisi seperti itu manfaat servis itu sangat sangat berefek atau berimba sekali jadi dengan servis yang rutin otomatis kondisi mesin oke prima dan bersih kita lihat sekarang throttle body ini throttle body teman teman ya ini mobilnya sering servis depannya gak terlalu kotor yang bagaimana bagaimana belakangnya juga hitamnya hitam biasa teman teman ya nah ini hitam standar ISC nya itu lihat masih kinclong masih bersih banget jadi manfaatnya selain mobil itu gak cerewet maksudnya bandel bandelnya itu maksudnya bandel apa namanya gampang hidup gak mudah mogok bukan bandel susah hidup jadi kalau misalnya mau dijual pun itu harganya pasti ngangkat seperti itu gak ancur ancur amat kecuali mobil-mobil yang kerja kerja itu yang misalnya tahun 2012 kilometernya sudah 400 ribu sudah 500 ribu sudah 300 ribu dengan perawatan yang jarang itu pasti akan beda selalu seperti itu buat-buatnya pun ini masih asli karena pekerjaan hanya servis yang tadi itu aja turun kopling karena ada kebutuhan ganti rilis bearing seperti itu oke itu teman teman ya oke coba kita lihat atasnya ini ya kondisinya seperti apa nah ini lihat sangat kinclong karena sering ganti oli nah kalau misalnya mobil yang jarang ganti oli kemudian disini kan pasti coklat-coklat teman teman itu adalah oil sluts oil sluts itu endapan oli yang sudah encer menguap kena panas jadi menjadi semacam kayak kotoran ini kotoran yang mengendap itu oil sluts itu bukan hanya ini ya teman teman bukan hanya efeknya jelek dan tidaknya disini tapi kalau misalnya semakin parah saya pernah nemuin rush karena servisnya itu lewat 20 ribu kilometer akhirnya yang terjadi adalah lampu oli menyala kemudian bunyi kasar karena dia pakai timing chain disini bunyi kasar karena pelumasan yang ke timing chain ini tidak berjalan dengan sempurna kemudian low power seperti itu jadi di gas dulu baru lampu olinya mati itu menandakan juga saluran oli yang ada di karter sana yang dipaksan itu kemudian pumpa olinya filternya itu pasti kotor filter strainer maksudnya ya bukan filter olinya jadi dengan kondisi seperti itu sudah terlambat harus turun mesin dan dibersihkan seperti itu oke teman teman itu saja pesannya selalu rajin servis kemudian lakukan pemeriksaan kalau misalnya pemakaian di jalan yang berat ya diganti atau diservis lebih cepat seperti itu oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati